Intro Sasaran TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-107 yang dilaksanakan Kodim 10-03 Kandangan di Kampung Pariangan, Desa Batu Bini, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah rampung 100 persen. Pelaksanaan TMMD ke-107 yang dilaksanakan selama 30 hari sejak tanggal 16 Maret hingga tanggal 14 April 2020 itu menyasar sasaran fisik dan non-fisik. Sasaran fisik TMMD tersebut yakni pembangunan jalan sepanjang 1.150 meter, pembangunan jembatan beton sepanjang 3,4 meter, dan pembuatan slab beton ukuran 1,5 meter. Sementara sasaran fisik tambahan yakni rehab masjid dan musholas serta pembuatan gudang. Sedangkan sasaran non-fisik yakni berupaya melakukan penyuluhan atau sosialisasi. TMMD ini mempunyai dua sasaran yaitu program fisik dengan non-fisik. sasaran fisik terbagi dua yaitu sasaran fisik utama dengan sasaran fisik tambahan. Sasaran fisik utama ini berupa peningkatan jalan seperti yang kita lihat bersama sepanjang 1.150 dengan kelebaran 6 meter. Kemudian juga ada satu jembatan seperti yang kita berdiri di atas ini. Jembatan, satu buah jembatan. Kemudian juga satu buah gorong-gorong atau slab cover. Kemudian untuk sasaran fisik tambahan berupa, tadi kita sudah pinjau juga, satu buah masjid dengan satu buah musholas. Di samping sasaran fisik juga kita mempunyai sasaran non-fisik berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan kepada masyarakat. Kami bekerja sama dengan unsur-unsur lain seperti dari kepolisian maupun dari jenis-jenis terkait untuk melaksanakan penyuluhan. Sudah dibangun ini kami setiap sedapat mungkin memelihara musyala ini dengan sebaik-baiknya dan seterusnya kami untuk berjemaah setiap maghrib dan isya. Itu saja yang sampai kami sampaikan. Bupati Kebupaten Hulus Sungai Selatan Ahmad Fikri mengatakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim Satgas TMMD telah selesai sesuai dengan target dan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk membuka akses jalan. Nah, kami sudah bersyukur bahwa pertama pekerjanya telah selesai sesuai dengan target yang kedua tentu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena membuka akses. Jadi saya lihat sebelah kiri kanan banyak kebun tapi kalau sejalan ini sudah bagus jadi hasil pertanian perkebunan mereka bisa dibawa keluar itu akan berpengaruh dengan harga. Inilah salah satu manfaat ya TMMD membuka akses dan hasilnya bisa dirasakan manfaat nilai masyarakat. Saya yakin nanti sudah jalannya bagus orang akan banyak bertempat tinggal di segala sini dan nilai tanah pun akan sudah menyebabkan bergerak nanti. Yang kedua tadi kita melihat tambahan ada mushollah, ada masjid. Inilah wujud kemanenggalan TNI dengan diharapkan semua yang dibangun melalui program TMMD ini dapat dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Muhammad Lutfidarlanesopan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.